Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Roma Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Cukroi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos paramentari threshold ke coplos keempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coplos keempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50 ribu suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa.